Intro Setelah selesai, kita memberikan jawaban dari pelabur Jokalnya 52 pertanyaannya, paling lebih satu hargan untuk menjawab itu Nah, kira-kira itulah inti masalahnya Suputkan apa aja, Pak? Pertanyaannya sendiri? Pertanyaannya tentang Sibel Estiani dan gue tentang Ketibulu Bertaksimia Kemudian bagaimana proses pemilikannya sebelumnya Kemudian bagaimana pemindahannya Ada namanya pemilik seru ya, pengurus Kemudian ada pesero gitu loh Apakah dengan mundurnya pemurus Otomatis menjadi mundur menjadi pesero gitu Begitulah pertanyaannya Ada yang di Bantang, kira-kira, Pak? Ya, itu penegasan dari Mubit Tarsi Bahwa dengan dia mundur sebagai pesero pemurus Pertanyaannya sih tidak ada keselitian Karena ini Yang ditanya itu hal-hal yang memang sudah ada di akte Jadi tinggal memberikan keinginan Misalnya saya mundur sebagai pengurus Pengurus itu sebagai jabatan Jabatan saya sebagai direksi Terus bagaimana saya membuktikan Saya membuktikan dengan semua surat yang saya berikan Baik yang saya berikan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Penetapannya Lalu juga pengadilan negeri Jakarta Selatan Dan jawaban dari mereka Jawaban dari Kuber Jadi itu sudah bukti bahwa Semuanya bahkan sudah dapat perustil pengadilan Lalu selanjutnya Masalah akte-akte Jadi ini dibuat dalam bentuk akte Saya keluar sebagai pengurus dalam hal jabatan saya Sebagai direksi Tapi kenapa saham saya dihilangkan Secara diam-diam Jadi saya tidak pernah diundang Kok bisa saya harta saya hilang Harta saya diambil Tapi saya tidak diundang Lalu kita lihat dalam peraturan Kalau misalnya kita membuat suatu akte Itu disahkan Dalam hal CP Disahkan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat Tapi ini tidak disahkan Artinya apa Kan sudah tidak sah Tapi yang tidak sah itu dilanjutkan lagi Dilanjutkan menjadi rubah Supaya menghilangkan jejak Namanya tadinya CV Les Tiani Diganti menjadi PT CV Les Tiani Tapi kita lihat kembali PT itu bagaimana Dia mengatakan peningkatan status dari CV menjadi PT Maka ada dua segi yang harus dibuktikan CV harus dibuktikan dan didaftarkan di pengadilan Menteri Jakarta Pusat Ini tidak didaftarkan Jadi tidak terdaftar tidak didaftar Jadi artinya apa Pengadilan Menteri Jakarta Pusat Tidak mengakui Kemudian dia menjadi PT PT itu harus disahkan lagi Harus didaftarkan di KEMFUM HAM Ternyata kembali lagi tidak disahkan Kok sudah dari mulai dari awal sampai akhir Dari CV sampai PT Kenapa kok semuanya tidak disahkan Bahkan dia bikin 2002 Tapi dari KEMFUM HAM Tetap tidak mau mengesahkan pada tahun 2002 Ternyata tiba-tiba Kita bikin maneuver lagi 2013 Tiba-tiba muncul Munculnya apa Semua hilang Itu secara sah disahkan Kalau sebelumnya tidak sah Tapi setelah itu Betul-betul disahkan Sekarang kita lihat Bagaimana cara pengesahannya Pertama Dalam PT CV itu Sebenarnya sudah jelas tidak sah Karena KEMFUM HAM Juga mengakui Itu tidak sah Karena itu makan waktu 11 tahun Untuk akhir disahkan Disahkan pakai cara apa Itu pun caranya tidak Tidak ya Tidak melalui jalur itu Jadi kita bayangkan Jadi kita bayangkan Kalau suatu perusahaan Ada namanya pemegang saham Kemudian pemegang saham itu kan bersambung Kalau misalnya pemegang sahamnya A Akte berikutnya A Kecuali kalau ada jual beli Kalau tidak ada jual beli Maka ini tetap A Tapi ini enggak Mereka bikin Daftar sendiri Daftar sendiri kan tidak sah Setiap orang bisa membuat daftar sendiri Tapi Kenapa disahkan Ini yang Saya persoalkan juga Oke Bumi Tansi Tadi pertanyaan Adakah yang menyinggung Para pemilik pemegang saham Salah satu Salah satunya mungkin Nama Indra Indra Dewan sendiri Sebetulnya ini Tidak menyinggung Nama perorangan Menyinggung Semua yang berkepentingan Dengan guber Jadi Sebetulnya Termasuk saja Tapi tidak Disinggung secara khusus Kalau Bumi Tansi Ini perusahaan keluarga Atau seperti apa Sebetulnya Ini dulu Waktu awalnya Dibuat oleh Empat keluarga Itu awalnya Kemudian Entah bagaimana Dua keluarga Minggir-minggir-minggir Akhirnya tinggal dua keluarga Dari dua keluarga itu Ini yang satu Mengalami pengumpulan Yang saya Mengalami upaya Penculikan Jadi Akhirnya Dari dua keluarga itu Sekarang yang berkuasa Setengah keluarga Yang tinggal Satu persatu Diusut Bagaimana dengan Gruber Di tuku Pabrik Bagaimana dengan Orang-orang Yang punya saham Jika kalau pun damai Apa yang diinginkan Ibu sendiri Sebetulnya Ini kan Belum Tahap Akhir Jadi yang saya inginkan Saham saya diambil Kembalikan saham saya dulu Itu yang nomor satu Setelah dikembalikan Baru kita hitung Hitungan Berapa sih Hartanya Masa saya gak Punya data Apa-apa Sudah bisa menghitung Kan sudah Susah Lebih baik Kembalikan dulu Saham ke saya Kemudian Kita ambil Auditor Dari luar Baru kita hitung Berapa yang Seharusnya Dikembalikan ke saya Dan Penghubungannya Dengan saham-saham Yang dijual Pemacarakan Saksi bagaimana Sudah tinggal Yang terlapor Maksudnya Berada di luar negeri Oh Jadi begini Dimanapun mereka Termasuk di luar negeri Tentu Ada upaya Hukum terhitung Misalnya Kalau memang Sengaja Dia berikulang negeri Bisa masuk Daftar pencarian Interpol Nah Tapi Saya rasa Tidak mungkin Lagi Keluar negeri Dalam keadaan Perusahaan begini Karena perusahaan itu Bisa saja kita ambil Kalau dia beli Keluar negeri Tapi Saya rasa Kelubert Seharusnya tidak Di itu Ini adalah Kakak Bradding Dengan yang Memiliki Kelubert Ibu ini juga Memiliki Kelubert Nah Seharusnya Dibicarakan Lebih baik Dibicarakan Kekeluargaan Atau Selama ini Keluarga ini Tidak harmonis Tidak berangkat Ini di akhir hidupnya Ini Apa namanya Di akhir hidupnya Para masing-masing Yang boleh dikatakan Sudah jam 5 sore Semuanya Bisa dibicarakan Baik-baik Karena Bicara baik-baik itu Tentu sangat sulit Tapi apabila Ada keinginan Ada Ibu juga mau Itu Akan ada penyesuaian Akankah ada Kemajuan Ada Kalau memang Dia tidak datang Ada di luar negeri Bisa red notice Kalau modus Penghilangan sahamnya Seberapa? Modus penghilangan Sahamnya Pertama Belum Beri Apa Apa namanya CP CP Lesbian Jadi Ibu ini Punya saham Seperti Ya Berdian Berdian Dikatkan statusnya Jadi PT Belum Berdian PT Sepelestiani Setelah PT Hilanglah Hakim ini Dari CP Menjadi PT Hilang haknya Kemudian Ada juga PT Belum Berdian Hakim ini Juga ada Nah Tetapi Kemudian Lama-lama Menjadi Tidak ada Tidak Tidak Nampak Jadi Kira-kira Seperti itulah Gambaran Penghilangan Sahamnya Barang bukti Tentu ada Kita Berikan Tentunya Dia Mengundurkan diri Dari Pemegang saham Ditulis Mengundurkan diri Dari Pemegang saham Tapi Langsung Diadakan Rapat Dan Musyawari Menoparis Menoparisnya Sudah mengaku Bersalah Pikiran Ibunya Dibayar Nah Kemudian Dautarisnya Disuruh Baca ulang Oh iya Memundurkan diri Pemegang saham Berarti Kalau bukan Pemegang saham Apa dia Kalau Pemegang saham Pemegang saham Pemegang saham Sangat sederhana Saya Mundur Dalam jabatan Saya Semua Harta Dihilangkan Bisa Dibayangkan Kalau Semudah Terjadi Apa Jadinya Dengan investor Investor Apa Ke investor Berani Investi Indonesia Dan Apa Akibatnya Nanti Bagi Ekonomi Negara Karena itu juga dipertanyakan oleh investor kalau masuk ke Indonesia bagaimana keselamatan dana mereka Nah kalau pengusaha lokal tidak jelas apalagi pengusaha asing kan gitu teman-teman Itu kan mereka kan menghitung sampai sehingga rupa gitu Mungkin terakhir berarti sampai saat ini tidak ada komunikasi dengan para pegawai saham dan pertama keponakan Ya sampai saat ini tidak pernah ada komunikasi dan mereka juga tidak mau berkomunikasi Tidak tahu kenapa apakah karena mereka sudah anggap di atas angin semua harta sudah ditangan mereka kan Kalau saya sih tetap menginginkan bagaimana supaya ini diajak berkomunikasi supaya ada solusinya Tetapi terserah mereka kalau mereka misalnya keras kepala ya mereka menempuh atau menggantung lehernya ke juruji besi Karena saya lihat kepemilikan ibu ini sangat jelas, akurat gitu loh dan ada aktanya Jadi kalau mereka mengeraskan kepala ya silahkan di bicara dengan penyiri Terima kasih